Setelah Rasulullah wafat, hiduplah ulama terkemuka, Sheikh Barsisa yang dikenal akan kesalahan dan ketakwaannya. Malaikat pun kagum padanya. Sheikh Barsisa adalah sosok ahli ibadah dengan karoma yang memiliki ribuan murid, dan dengan doanya ia dapat menyembuhkan berbagai penyakit atas izin Allah. Suatu hari, Iblis menyamar sebagai pemuda soleh. Pemuda itu menyarankan raja agar putrinya yang cantik dibawa ke Sheikh Barsisa agar sembuh dari gangguan jiwa. Kemudian putri raja sembuh, tapi Iblis menyarankan supaya benar-benar sembuh, ia harus menginap di rumah Barsisa. Iblis terus menggoda, akhirnya Sheikh Barsisa tergoda dan menggauli putri raja hingga hamil. Karena panik, Iblis menggodanya lagi agar ia membunuh perempuan itu. Perbuatannya ketahuan, ia diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Saat dalam penyiksaannya, Iblis asli muncul dan membujuk Sheikh Barsisa agar sujud kepadanya, agar ia dibebaskan. Ia pun menganggu, setelah itu ia meninggal dalam keadaan kufur.